Assalamualaikum selamat pagi ini tuh hari Sabtu ya bun ini suami aku tadi udah nganterin anak aku yang SMP udah berangkat ke sekolah ini aku buka jendela kamar dulu ya bun ini aku mau tata-tata dulu ini itu maaf ya bun kalau suaranya itu agak serak ini lagi enggak enak badan soalnya ini itu lagi batuk jadi suaranya itu agak serak ini bagi yang udah mampir di channel aku aku ucapkan terima kasih yang baru bergabung terima kasih udah bergabung yang sedang nonton yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komen ya bun biar tambah semangat aku bikin videonya ya ini itu aku lanjut ke video lagi ya ini itu aku lagi nata kamar nata spray maksud aku ini aku tarik-tarik spraynya terus itu aku tata-tata bantal-bantalnya itu ya bun ini itu kalau hari Sabtu itu pekerjaan aku enggak begitu banyak ya bun hari Sabtu ini kan suami aku libur jadi itu kalau suami di rumah itu kan aku suka dibantuin ya jadi kita saling kerjasama gitu kalau di rumah ini aku lembit eh lipat selimutnya dulu ya ini itu aku lipat cuma jadi dua terus langsung aku aku taruh di atas kasur gitu ya bun dan ini aku udah selesai nata spray sama selimutnya terus ini aku langsung kebas-kebas ini karpetnya ya bun ini aku juga langsung sabu juga kamarnya biar sekalian bersih ini aku lanjut ke dapur ini aku buka dulu pintu dapurnya ya ini aku langsung ke mesin cuci ya bun ini itu cucian aku banyak ini cucian tadi malam ini aku cuci ini itu aku kasih citrus ya bun biar noda-noda yang membandel itu cepat hilang gitu loh ini aku rendam nanti tuh sebentar aja ini itu aku taunya juga dari ponan aku aku dikasih tahu ponan aku itu kan kerja di toko gitu loh jadi itu aku dikasih tahu kalau dia itu nyuci pakaian terus dikasih sih terus itu kok bersih gitu loh bun jadi ini aku nyoba eh ternyata beneran loh bersih loh bun ini ini aku tadi udah rendam ya ini itu cucian yang tadi malam udah aku keringkan tadi terus aku taruh di keranjang ini aku langsung masak ya bun ini itu aku rebus air tadi terus ini aku mau bikin bakwan sayur ini anakku tuh suka banget ya pun bakwan sayur ini jadi eh kalau dituruti itu tiap hari mintanya bakwan sayur ini aku kupas-kupas wortelnya terus ini itu aku lab juga ya mejanya tadi bekas eh tadi yang kotor terus tadi itu aku ambil waternya itu aku cuci terus ini langsung aku pasrah ya bun dan ini aku eh iris-iris jagungnya tadi itu jagungnya udah aku cuci ya bun tapi enggak aku video ini udah aku cuci ini tuh jagung aku ini tuh udah lebih dari satu minggu ya bun ini tuh masak yang ada di kulkas itu yang adanya tinggal jagung ini terus sama wortel terus itu kan kemarin itu kan ibu aku bawa daun singkong dari kebun jadi ya udah ini aku masak sekalian kalau disini itu untuk daun singkong eh daun pepaya pepaya itu enggak beli ya bun kita itu kan masih hidup di desa jadi itu kalau bahan-bahan seperti itu kita enggak beli ini aku lanjut kasih tepung ke bakwan sayurnya terus aku kasih air terus ini sambil aku aduk-aduk ya bun ini aku panaskan minyaknya ini aku mau goreng bakwan sayurnya ini aku langsung eh apa namanya bun langsung taruh di minyaknya tadi kan minyaknya udah panas ya jadi ini aku mulai goreng kalau hari ini tuh Bunda udah masa apa belum jawab ya di komen di kolom komentar aku terus ini itu juga sekalian suami aku baru dateng ini aku bikinin kopi juga tiap hari itu suami aku itu kan ngopi jadi ini aku bikinin dulu terus ini sekalian biar menghemat waktu ya bun ini aku juga blender bumbu ini tuh nanti untuk bumbu daun singkong ini airnya udah mendidih ini aku masukkan airnya dulu ke kopi ya bun aku tuang dulu kopinya masuk aku terus ini aku tambahkan gula ini kopinya kurang manis sedikit jadi aku tambah lagi gulanya dan ini kopinya aku antar ke suami dulu ya bun ini bawahnya udah mateng ini aku angkat dulu bawahnya ini bawahnya tadi itu udah aku bolak-balik jadi ini udah garing ya bawahnya itu ini terus aku panaskan kompor yang satunya ini untuk buat untuk masak daun singkongnya itu ini juga aku tambahkan cabai rawit yang udah aku blender ini tuh aku blender apa namanya bun lupa itu sampean kelapa maksud aku itu tadi aku blender kelapa dan ini tuh cucian aku banyak sekali ya bun ini aku mulai cuci-cuci ini tuh tadi yang masaknya itu udah selesai ya bun tapi aku lupa videoin jadi ini aku langsung lanjut kesini ya bun ini gua ini tuh aku cuci-cuci peralatan yang tadi aku buat masak tadi ini itu banyak banget ya cucian kalau pagi itu apalagi kalau aku tuh masaknya pakai santan dari kelapa gitu ya kelapa yang masih utuh gitu biasanya kan pakeknya itu kan santan karak gitu jadi ini tuh aku pakai santan kelapa karena suami yang bawa jadi eh daripada mau basir dan lebih hemat juga enggak beli ya ini aku mulai apa ini aku sabun semua maksud aku ini udah aku gosok-gosok semua ya ini cucian piring kotor pelatan peralatan itu setiap hari itu kok banyak ya bun ya nggak ada habisnya aku juga heran ayo 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 ini itu aku mulai bilas satu-satu ya bun kalau di rumah itu maaf ya bun kalau ngisi suaranya itu pasti ada suara anak kecil ada suara-suara apa aja karena di rumah itu apalagi kalau sore gini kan rame ya jadi pasti ada suara apa saja disitu itu ya ini aku mulai bilas satu-satu dan ini aku cuci peralakannya itu sudah selesai dan ini aku sikat wastafelnya itu ya biar bersih dan ini aku lap-lap semuanya selamat menikmati dan ini aku di dapurnya sudah selesai sekarang itu aku mandiin anak aku ya bun kalau hari sabtu itu kan suami di rumah jadi ini suami aku yang bersih-bersih aku habis masak cuci peralatan terus ini langsung mandiin anak aku jadi yang lainnya itu yang kerjain suami aku ini anak aku udah aku mandiin dan udah aku sampoin udah aku pakein sabun ini aku lanjutkan aku cuci muka dulu ya bun bearer 島 anyone aku John pangg dia 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 o dia dia dan ini anak aku gosok gigi dulu sementara anakku gosok gigi aku cariin baju dulu untuk anakku dan ini anakku udah selesai mandi ini aku mau pakaiin krim wajah dulu ya pakai baby krim ini anak aku itu walaupun udah gede udah tega tapi aku tetep pakaiin minyak telon ya bun aku tuh suka banget sama harumnya minyak telon jadi ini udah besar itu anakku juga masih aku pakai minyak telon anaknya pun juga suka gitu pakai minyak telon jadi ya sampai besarpun pakai minyak telon ini anakku udah selesai ganti baju ini aku semprot-semprot parfum ini aku juga pakaiin sunscreen ya buat anakku anakku kan sukanya itu panas-panasan gitu loh jadi biar enggak tambah hitam banget gitu ini aku pakai minyak rambut juga ya bun terus ini aku sisir rambut anaknya itu biar rapi dan ini anakku udah selesai aku mandiin udah harum udah wangi sampai disini dulu ya bun terima kasih sudah menemani assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum